Hai sobat ketemu lagi dengan saya di gated ID kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara setting IP address pada komputer Mac sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan subscribe dan like untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang Oke caranya yaitu dari sistem referens ini kita klik system.frens Hai Oke sampai muncul ini silahkan sobat masuk ke bagian network kita cari bagian network yang ini kemudian klik icon network setelah icon network terisi sobat bisa pilih disini Apakah menggunakan IP manual atau DHCP maksudnya DHCP disini adalah IP akan diberikan oleh server secara otomatik sedangkan manual yaitu kita isi sendiri nah jika DHCP untuk penggunaannya itu semua ini akan dikosongkan ini tidak akan dipakai IP address subnet router DNS server dan subdomain itu tidak akan disini sobat jadi semuanya tergantung dari pemberian dari server domain yang bersangkutan nah untuk pengisian secara manual itu caranya sobat tinggal pilih manual pada bagian konfigur IPv4 seperti ini Nah kita isi sobat ini contohnya kita memilih manual kita isi ini contoh 192-168-17104 nah untuk subnet ini sesuai yang ada di jaringan sobat sobat bisa menggunakan 255-255-240-255-255-255-0 untuk router ini adalah gateway dari network sobat untuk pemberian DNS server ini kita masuk ke bagian advance nah di bagian DNS ini silahkan dimasukkan untuk memasukkannya cukup simpel sobat sobat tinggal klik icon plus dan minus untuk menghapus DNS untuk lebih baiknya sobat menggunakan DNS nya Google yaitu DNS public Google itu adalah 8.8.8.8 dan yang kedua DNS prefixnya yaitu 8.8.4.4 Oke untuk proxy ini tergantung dari sisi network sobat apakah menggunakan proxy atau menggunakan proxy transparan tapi disini menggunakan proxy transparan jadi tidak perlu dilakukan setting sobat tinggal klik ok jika sudah selesai sudah selesai kemudian klik apply untuk mengakhirinya pilih nah sampai disini setting network untuk iPhone atau iMac atau perangkat Apple sudah selesai sobat bisa menggunakan internet dengan laluasa jika sobat ada pertanyaan silahkan kirim ke bagian komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen untuk mendukung channel ini sekian terima kasih wassalam selamat menikmati